Intro Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bareng aku, Isnawati Seperti yang kita ketahui bahwasannya Pendidikan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia Jadi kita menempuh pendidikan mulai dari TK kemudian SD, SMP, SMA Itu lumayan lama dan dari usia dini kita sudah menghabiskan waktu kita Sampai remaja untuk menempuh yang namanya pendidikan Dan sebagian besar hari-hari kita dihabiskan untuk menempuh pendidikan tersebut Apalagi di Indonesia ya pendidikan wajib 12 tahun Dan itu membuat kita itu gak bisa lepas dari yang namanya pendidikan Nah, pendidikan itu juga sebagian aspek penting dalam kehidupan manusia Dan bahkan dalam kehidupan bernegara Biasanya negara-negara maju atau makmur di dunia Juga memiliki sistem pendidikan yang baik dan juga profesional tentunya Pendidikan dan ilmu pengetahuan juga merupakan sesuatu yang dikejar oleh banyak orang Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang 15 negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia Dimana saja? Yuk kita saksikan sama-sama Nah, di urutan yang pertama yaitu Australia Ya, tentunya kalian sudah tahu ya negara kangguru yang satu ini Australia adalah salah satu negara makmur dengan sistem pendidikan terbaik di dunia loh teman-teman semua Bahkan ada banyak orang dari berbagai negara itu melanjutkan studi formal di negara yang memiliki penduduk 28 juta jiwa Nah, dari studi in Australia mencatat bahwa sistem pendidikan di negeri kangguru ini dibuat seragam untuk menjaga kualitasnya Nah, jadi entah itu sekolah negeri ataupun sekolah swastanya itu seragam ya guys Nah, masih dengan halaman yang sama tadi di studi in Australia Anak yang berusia 6 tahun diwajibkan mengikuti jenjang pendidikan di sekolah dasar Kemudian jenjang pendidikan menengah juga diwajibkan bagi seluruh warga negara yang telah menempuh pendidikan dasar tadi Biasanya anak berusia 6 sampai 16 tahun akan duduk di bangku sekolah pada tahun 1 sampai 9 atau 10 Jadi mereka punya sistem pendidikan itu 1 sampai 10 ya guys Jadi wajib bagi setiap warga yang ada di sana Kemudian diurutan yang kedua yaitu Belanda Belanda tidak mau kalah dengan menciptakan sistem pendidikan untuk menjadi salah satu yang terbaik di Eropa ya guys Dan bahkan di dunia nih Menurut organisasi pendidikan Belanda atau NAVIK Ada lebih 50% sekolah di Belanda yang menggunakan sistem komunikasi bilingual atau dui bahasa Nah, di sini ada bahasa Inggris dan bahasa Belanda tentunya ya Tujuan dari komunikasi ini adalah untuk mempersiapkan generasi Buddha di Belanda Dalam persaingan global yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional Jadi mereka jagonya di bahasa Nah, jadi tak mengherankan anak-anak yang ada di Belanda Sudah bisa menguasai bahasa asing seperti bahasa Inggris, Perancis, Jerman, dan lain-lain Jadi yang kuat dari Belanda itu adalah bahasanya Kemudian kita ke alis yang ketiga yaitu Jerman Nah, ada banyak siswa atau pelajar dari seluruh negeri atau seluruh dunia Yang mendaftarkan diri untuk bersekolah di Jerman Nah, kenapa sih? Biasanya studi lanjutan sebagai Nah, ini ya Jadi di Jerman itu yang terkenal Itu mereka yang paling terkenal, pendidikan yang paling terkenal di situ Studi lanjutan sebagai kedokteran spesialis, otomotif, teknik mesin, ilmu penerbangan, dan perkapalan Menjadi yang paling diminati atau digemari di Jerman Untuk urusan studi dan pendidikan Bahkan, ini ya teman-teman semua Menurut jurnal sains yang diterbitkan di halaman NCBI Sekolah kedokteran di Jerman itu menjadi favorit bagi banyak orang di dunia Tak heran jika banyak banget ya Orang-orang, ahli medis itu Dulunya sempat mengenyam pendidikan di Jerman Jadi itu kelebihannya Kemudian kita ke list yang keempat Yaitu Amerika Serikat tentunya Nama-nama universitas yang ada di Amerika Serikat itu Yang terkenal misalnya kayak Harvard, Stanford, Johns Hopkins Dan masih banyak lagi itu merupakan bukti bahwa Negeri Paman Sam ini memiliki sistem pendidikan yang diakui Sebagai salah satu yang terbaik di dunia Hampir semua ilmu terapan dan eksak Bisa dipelajari dengan detail di sekolah-sekolah lanjutan di Amerika Serikat Namun, ya ini ya kekurangannya Namun biaya untuk mengenyam pendidikan di negara tersebut itu Juga cukup mahal guys Itu sebabnya ada banyak siswa dan siswi Itu menggunakan fasilitas beasiswa pada saat mereka melanjutkan studi di Amerika Jadi kalau di Amerika yang kuat itu adalah eksak Eksak dan ilmu terapan Kemudian di urutan yang kelima yaitu Kanada Nah, negara Kanada ini menjadi salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia Bahkan menurut berita yang dimuat di halaman Daily Hive Vancouver Kanada menjadi negara yang menempati peringkat ketiga terbaik dunia Khusus untuk urusan pendidikan dan studi lanjutan Sistem pendidikan di Kanada juga terbilang sangat profesional Tidak memberatkan anak-anak didik dengan beban tugas yang banyak Guru dan staff mengajar harus fokus dan menguasai pada bidangnya masing-masing Nah, itu ya Jadi kalau di Kanada itu Anak-anak tidak terlalu difokuskan untuk mengerjakan tugas-tugas yang tidak sesuai dengan bidang yang mereka minati Sehingga mereka bisa fokus terhadap satu bidang saja yang mereka ada bakatnya di situ Juga minat terhadap bidang tersebut Begitu juga dengan guru-gurunya Jadi kelebihannya itu ya guys Kemudian yang selanjutnya Yang ke-6 Yaitu Jepang Nah, ini pasti nih Pasti ya Negara Jepang Jepang adalah negara dengan sistem pendidikan terbaik di Asia Dan bahkan menjadi salah satu yang terbaik di dunia Tidak kalah dengan Eropa ataupun Amerika Sistem pendidikan di Jepang menerapkan profesionalisme yang sangat pakem Dan mereka akan menerapkan peraturan dengan standar terbaik untuk kemajuan bangsa mereka Kemudian apa sih kelebihannya? Jadi kelebihannya itu adalah disiplin, etos kerja, kemauan kuat, dan kecerdasan dalam menciptakan teknologi adalah beberapa kunci yang menjadikan Jepang menjadi salah satu negara makmur di dunia Khusus di bidang teknologi ini Jepang memiliki lembaga pendidikan tinggi atau kosen Yang berfokus pada pelajaran dan penarapan teknologi lanjutan dengan sangat detail Jadi kelebihan yang dimiliki oleh Jepang itu adalah tadi tentang teknologi Kemudian kita ke negara yang ketujuh yaitu Israel Menurut laman berita CNBC Israel merupakan salah satu negara dengan populasi pendidikan terbesar di dunia Jadi sekitar 49,90% warga Israel itu memiliki latar belakang pasca sarjana atau studi lanjut pada bidang keilmuan tertentu Jadi banyak ya, hampir 50% jadi penduduk Israel itu merupakan S2 guys Nah, posisi ini bahkan jauh melampaui posisi Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa lainnya Wah luar biasa ya Data yang diambil dari Organization for Economic Cooperation and Development Juga menilai sebaik apa sistem pendidikan di universitas di Israel Ya, di Israel ada banyak kelas universitas kelas dunia yang biasa dipilih oleh kalangan akademisi dari seluruh dunia Jadi bukan hanya tadi itu hampir 50% penduduknya itu bergelar S2 Tetapi banyak juga kampus-kampus di sana itu memiliki sistem pendidikan yang banyak dilirik oleh akademisi yang ada di seluruh dunia guys Ya, selanjutnya kita ke list yang ke delapan yaitu Denmark Nah, dicatat dalam laman CEO World Denmark Menjadi salah satu negara Eropa yang memiliki sistem pendidikan yang mumpuni Ya, negara Denmark ini bertengger di posisi ketujuh sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di Eropa dan di dunia Nah, beberapa sekolah di Denmark bahkan sudah memiliki kurikulum yang diakui sebagai kurikulum terbaik Dan mulai diterapkan oleh banyak negara di dunia Secara umum, sistem pendidikan di Denmark itu masih mirip dengan sistem pendidikan di negara-negara seperti Skandanafia dan lainnya ya teman-teman Dengan jam sekolah yang tidak terlalu panjang terbukti bahwa guru-guru di Denmark itu dapat mengaplikasikan ilmunya dengan efektif pada sebagian besar muridnya Nah, keberhasilan dari program tersebut itu juga diraih karena peran serta dari orang tua murid Jadi, ada kolaborasi antara guru dan murid Nah, itu dia tadi Sebenarnya ada 15 listnya guys Karena takutnya videonya kepanjangan Nanti kita lanjut ke part 2 Tentang list sistem pendidikan terbaik di dunia Jangan lupa saksikan video saya selanjutnya Untuk tambahan list sistem pendidikan di dunia yang terbaik Jangan lupa like guys Like, subscribe, kemudian komen Kira-kira kalian mau saya bikin video apa tentang pendidikan Dan semoga video saya bisa bermanfaat buat kalian semua Sampai ketemu lagi, bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!